Intro Untuk kesekian kalinya kasus pencurian sepeda motor terjadi di kota Palembang Kali ini terjadi terhadap korban M. Gali Raka Siwi Warga Jalan Sakoraya, Gang Amal Kelurahan Sakobaru, Kecamatan Sako, Palembang Terungkap kasus itu setelah Gali mendatangi SPKT Poristabos, Palembang Guna melaporkan kejadian yang dialaminya Menurut Gali, peristiwa yang dialaminya terjadi saat ia berada di Jalan Syuhada Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang Kejadian saat subuh sekitar jam 5 di rumah kostumer Namun setelah menjalankan ibadah sholat, lanjut Gali, dirinya terkejut melihat sepeda motornya sudah tidak ada lagi Motor diparkirkannya di teras rumah kustomer dalam keadaan terkunci stang Melihat motor yang sudah hilang, korban pun mengecek rekaman CCTV di rumah kustomernya Di situ ada dua pelaku, satu pelaku masuk dalam pagar mencuri motor Harapannya, semoga pelaku segera ditangkap Atas kejadian itu, korban kehilangan satu unit sepeda motor jenis Honda Bitnopol BG 3018 Ariwi Pelaporan korban sudah diterima pihak SPKT Poristabos, Palembang Dengan tindak pindahan acuran mor Sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP Setelahnya, saya rumput TS Pertama Bermung Saat itu rumah subuh Akhirnya saya parkirkan dulu Di pekarangan rumahnya Kemudian saya tinggalkan sholat subuh Setelah itu, sekitar 10 menit Saya keluar dari sholat subuh Motor sudah tidak ada Itu di musholah pun jadi Di pekarangan rumah Rumah siapa? Rumah CS Ustamer Ustamer Jadi lihat di CCTV Di CCTV jelas itu Sekitar 10 menitan lah Atau 5 menit Selesai sudah Di kotor itu Untuk tinyak Itu memang Disitu ngegojek deh Gojek Jadi lihat dari CCTV itu pelaku yang mau apa? Uang dua Uang dua ya Jadi mau tahu apa yang hilang? Bit Bit ya Itu ada kunci taman gak? Kita pasang Untuk kunci tambahan itu kunci setang aja Karena saya Yakin amanya Karena sudah ada gerbang Gerbang tertutu Dalam baga gitu Tim Liputan Zoom Selamat TV Melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih